Tribunarus buah duku di musim kali ini benar-benar melimpah, yakni semua pohon duku berbuah dengan lebat. Meski demikian, harga buah duku justru hancur dan tidak ada pembeli. Akibatnya banyak yang membiarkan buah duku runtuh ke tanah. Dikitawi sebelumnya, petani berharap musim duku tahun ini akan menjadi reseki musiman untuk tambahan belanja kebutuhan sehari-hari. Namun harapan tersebut harus kandas karena harga duku di tingkat petani hanya dikisarkan 1.500 per kilogram di tingkat petani. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Leni Juwita, silakan untuk laporan legapnya. Baik, terkenal jelas. Terima kasih. Dari Kabupaten Ogen Pemerintah ini, Kabupaten Sumatera Selatan dapat kami laporkan bahwa saat ini musim buah duku sedang lebat-lebatnya. Hampir dipastikan setiap pohon yang ada di perkebunan milik rakyat itu berbuah. Namun ironisnya di saat buah sedang melimpah, kenyataannya harga benar-benar antres. Di tingkat petani harga mencapai 1.500 per kilogram. Harga ini belum dipotong lagi dengan ongkos petis. Kemudian ada juga ongkos angkos yang juga diperlukan tempat menjual. Namun sayangnya saat ini, tidak ada pembeli yang datang ke lokasi atau ke desa-desa tempat desanya menampung buah duku. Kalau tahun-tahun sebelumnya buah duku ini malahan sudah diborong sebelum musim petis. Beberapa pemborong dari luar kawasan Agan Kommering ini, misalnya dari Jakarta dan beberapa kota besar lainnya langsung datang ke lokasi untuk membeli buah duku yang masih di atas pohon. Namun kenyataannya pada tahun ini benar-benar di luar harapan petani. Saya lihat ini tidak lagi berharga karena mempertimbangkan ongkos angkos yang juga ditambah ongkos petis sehingga dari perolehan monotik buku itu hanya petani yang mendapatkan uang bersih Rp500 per kilogram. Akibatnya banyak petani yang membiarkan duku mereka rontok atau jatuh tanah hingga menjadi tanah. Ini seperti tertantau di Kecamatan Pemidang Aji di Desa Singapura, itu beberapa petani mengaku tidak akan memetik buah dukunya karena tidak ada harga dan tidak ada juga pembeli yang berminat untuk membeli duku mereka. Petani setempat hanya memetik duku untuk kebutuhan maskan sehari-hari dan biasanya juga untuk mengirim tanah-tanah yang ada di pantauan. Menurut Endang, salah seorang warga desa Singapura yang juga memelisi kebun duku yang sangat luas, tahun ini dia belum mendapatkan pembeli satu orang pun, padahal mereka sudah mencari barangkali ada pihak-pihak yang pemborong yang akan membeli duku, namun duku sudah matang semua dan tiap petik belum ada satukan pemborong yang datang ke desa mereka. Walaupun mereka harus memetik duku, itu juga biaya operasional dengan hasil yang didapatkan itu benar-benar tidak seimbang. Akhirnya petani hanya membiarkan duku-duku ini bosuk. Padahal duku ini secara terhentikanlah musiman lagi, karena belum tentu dalam satu tahun itu duku akan berdua. Seperti yang terjadi tiga tahun terakhir, duku di wilayah Kecamatan Segidang Aji dan beberapa kecamatan di Sabuat dan Ogan Kepulis ini tidak berbuah. Walaupun berbuah ada hanya setohon-dua pohon, itu tidak bisa untuk dijual, tidak cukup untuk makan sendiri. Namun di saat petani sedang menanti-nanti dan berharap buah duku mereka bisa dijadikan resmi tambahan untuk menekuti kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kenyataannya harapan ini tandas. Saat ini diperkirakan lima hari menjelang hari barang ini merupakan puncaknya dan duku sudah matang-matangnya. Namun saat ini memang benar-benar tidak ada pembeli. Menurut informasi, faktor penyebab tidak adanya pembeli yang datang ini karena saat ini kondisi memang lagi sulit. Orang lebih baik memisahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari daripada membeli resmi. Kemudian ditambah lagi saat ini sedang menjalankan ibadah kuasa sehingga minat untuk membeli duku itu sangat berkurang. Selain itu, memang kondisi buah duku ini berbuah lebat dan merata di seluruh wilayah yang ada perkebunan duku yang hampir dipastikan itu berbuah lebat dan melimpah. Semuanya harusnya terjadi sama. Demikian Rekan Ardila yang bisa kami laporkan dari Tata Batu Raja kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertukas kembali. Tribunal Ruswartuan kami telah menghimpun mewancara persama petani duku yakni endang. Berikut untuk tayangannya. 2024 ini duku ini sudah banyak buahnya gak ada yang beli. Harganya hancur. Sudah tiga tahun ini duku ini gak berbuah. Sekarang sudah berbuah. Harganya anjlok. Semidang haji ini. Sudah kakku udah pada mateng semua. Gak ada yang beli. Sudah ditunggu sekian tahun. Sekarang sudah buah. Anjlok. Padahal kami berharap harganya minimal. Tapi gak ada pembelinya saat ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasihGood. Terima kasih. Terima kasih.